Hai teman youtube, di video kali ini dapur ibu hokman masak tahu becak Menu ini pas banget buat anak kos-kosan atau ketika isi dompet kita semakin menipis Tapi biarpun harganya ekonomis, soal rasa, beuh mantap Mari masak yuk teman-teman Nah teman-teman, sambil teman-teman lihat video memasaknya Ini aku cerita sedikit mengenai masakan satu ini ya Jadi kenapa di judul thumbnailnya aku tulis menu ini pas banget buat anak kos-kosan atau ketika isi dompet menipis Itu semua berdasarkan pengalaman aku ya teman-teman Jadi dulu ketika aku masih ngekos di Cimahi, Cihampelas, Cipaganti, Bandung tahun 2001-2012 Menu ini sangat menolong aku dan adik-adik aku Jadi ketika di akhir bulan atau ketika isi dompet menipis Dan ketika bahan-bahan makanan di rumah menipis yang ada cuma beras, cabai, dan bawang Menu satu ini sangat membantu aku Dulu harga tahu 10 biji tahu kotak kecil itu harganya seribu gitu Telur harganya 250 kalau nggak salah per biji Nah cuma modal Rp2.000 nggak sampai Rp2.000 aku dan adik-adikku bisa kenyang Sampai sekarang biarpun ibu Hockman sudah tidak ngekos lagi Tapi menu ini tetap juga menjadi menu favoritnya aku Selain harganya murah tapi memang rasanya juga gurih Dari tahu dan telurnya dikasih sedikit masako Bikin makanannya, bikin menu ini makin enak lagi Gitu ceritanya teman-teman Nah kembali ya ke cara memasaknya Setiap orang berbeda-beda cara memasaknya Ada yang bawang, cabai, dan bahan-bahan lainnya ditumis dulu Baru dimasukkan tahu dan telurnya Nah kalau aku semuanya aku campur menjadi satu sebelum aku tumis Seperti di video ini Nah kita lanjut ya teman-teman masaknya Nah setelah adonannya tercampur begini Ini aku sudah panaskan penggorengan Lalu aku tuangkan sedikit minyak Lalu setelah minyaknya panas Aku tumis tahunya Aku tumis sampai mateng Atau sampai tahunya itu agak menyering Sebagian orang ada yang suka Tahunya itu masih agak nyemek-nyemek Agak sedikit basah Nah kalau ala ibu Hohman Ditumisnya sampai agak menyering gitu Oh iya teman-teman ini penggorengannya aku ganti Karena yang sebelumnya terlalu kecil Harap matum ya teman-teman Namanya juga tukang masak abang-abang Nah teman-teman Supaya tahunya makin mantep Jangan lupa ditambahkan garam Kaldu bubuk Gula Saus tiram Dan merica Dan jangan lupa Dikoreksi rasanya ya teman-teman Sampai sesuai selera masing-masing Tidak pedesnya mantap Gurihnya mantep Ah Pokoknya No the bad Mantep banget guys Teman-teman Ini aja udah mateng Gini aja udah bisa Udah bisa dimasihkan kompornya Ini masih rada-rada nyemak gitu nih ya Gini aja udah enak banget Tapi ibu Hohman itu pengennya masih Apa Agak keringan gitu loh Nah nanti baru kita masukkan Daun bawangnya Nah ini masaknya Sudah mau selesai Sekarang aku masukkan daun bawangnya Lalu aku tumis kembali Kira-kira 1 menit Jangan sampai Daun bawangnya terlalu layu ya teman-teman Nah teman-teman Masaknya sudah selesai Masaknya mudah bukan Inilah dia Tahu bejek ala dapur ibu Hohman Seperti biasa Bikinnya mudah Tapi rasanya Beuh Mantap Terima kasih teman-teman Sudah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman Dan juga buat ibu Hohman Dan jangan lupa Untuk hidup sehat Dan bahagia selalu Sampai ketemu lagi Di video-video berikutnya Dadah